ya ketemu lagi di channel adaruswandi kali ini saya akan memanfaatkan charger bakas menjadi berguna simak videonya sampai selesai ini dia chargernya merek nokia ya eh input AC 100 pol atau sampai 220 pol dan disini outputnya DC 5 pol 350 miliampere kita manfaatkan charger bekas ini untuk menghidupkan sebuah receiver Bluetooth ini dia konektor USB yang nantinya kita akan sambung ke bagian min plus dari nimen plus ya dari kabel Hai kerjanya kita siapkan dulu lem tembak seperti ini yang sudah panas kita kasih disini supaya lengket ya untuk menempelkan ke bagian charger bekas casan HP ini Hai seperti ini kita tempelin dulu biar agak merekat dulu ya Nah kita kasih lagi sebelah sininya biar tambah kuat Hai ini seperti ini kasih lemnya yang banyak ya Hai supaya lengketnya kuat sampai merata seperti ini Hai sebelah kanannya kasih juga biar tambah kuat seperti ini selesai selesai seperti ini kita eh sambung ya nanti siapkan solder yang sudah panas kita kasih timah dulu di bagian konektor USB nya seperti ini ya seperti ini Hai dan kita solder eh bagian plus nya dulu sebelah kanan itu ada tulisan saya tadi kasih ini bagian plus sebelah kanan kita solder sudah merekat dan kabel warna hitam yaitu bagian minusnya kita solder juga ke bagian minus sebelah kiri Hai ini sudah merekat dua-duanya sudah cukup Hai sudah jelas ini jelas nah seperti ini yang kiri kabel minus warna hitam sebelah kanan kabel merah warna Hai merah ke bagian positif ya Hai kita tes dulu seperti ini dan kita kasih resep per bluetooth Ayo kita coba menyala atau tidak Hai nah ini sudah menyala berarti charger bekas HP ini sudah bisa digunakan kembali untuk menghidupkan sebuah resep per bluetooth pekerjaannya ini sudah selesai kita coba untuk menghidupkan untuk kita colokkan dulu ini sebuah speaker aktif ya kita colokkan dulu ini untuk AC nya seperti ini dan sudah menyala speaker aktifnya eh colokkan input audionya kita masukin ke resep per bluetooth seperti ini sudah masuk dan kita gunakan HP untuk input audionya ya kita konekkan dulu bluetoothnya kita cari disini sudah terlihat itu BT 163 ya menyambungkan oh tidak dapat tersambung kita ulangi lagi kita cari dulu ya kita ke koneksi cari bluetooth kita pisahkan dulu seperti ini kita matiin kita hidupkan lagi kita cari sebentar nah ini sudah ketemu BT 163 kita konek ini ada tulisan menyambungkan dan tersambung untuk audio kita kembali ke menu youtube nanti ya kita kembali dulu nah seperti ini kembali nah disini youtube kita play musiknya ya kita coba polumenya besarin dan kita putar polumen display character aktif mudah-mudahan sudah menyala nah ini sudah mulai terdengar suaranya ya ini sudah mulai terdengar berarti berarti ini charger bekas cas cas hp ini sudah berguna untuk yang lainnya untuk menghidupkan resiper bluetooth ini dan musiknya juga sudah enak didengar mungkin sekian dulu video kali ini kalau misalkan video ini anda sukai tolong share ke teman-teman yang lain dan mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kalian-kalian semua yang mau mempergunakan atau memanfaatkan charger bekas ya terima kasih wassalamualaikum ok 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 5 selamat menikmati